Direktorat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan berhasil menangkap dua orang terduga tersangka kasus korupsi proyek pembangunan penimbunan dan pembuatan turak di salah satu rumah sakit kusta di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Atas tindakan yang dilakukan, kedua tersangka, negara mengalami kerugian senilai 5 miliar rupiah. Jadi yang satu adalah pekanan dari kontraktor, yang satu yang dari ASN ini, dari kementerian. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kepolisian Subdi 3 Tipikor Tindak Pindana Korupsi berhasil mengamankan dua dari empat terduga kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan menetapkan kedua tersangka. Atas nama Junaidi berusia 45 tahun, warga Jalan Jenderal Amatianik, Kuluran 10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, yang merupakan Oknum Direktur PT Palkon Indonesia, dan Rusman, ASN PPK Kementerian Kesehatan Warga Komplek RS Kuta Kabupaten Banyu Asin. Kedua tersangka ini terbukti terlibat tugaan kasus korupsi di Rumah Sakit Kusta Kundur Mariana Banyu Asin. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti surat dokumen proyek anggatan. Menurut keterangan Kombes Pol Barli Ramadhani, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, peran dari Junaidi selaku Direktur yang bersekongkol dengan Rusman diantaranya mengambil keuntungan dari proyek pembangunan beton penahan sungai tahun anggaran 2017 dengan mengurangi jumlah volume pekerjaan atau tidak sesuai dengan nilai kontrak kerja senilai 12 miliar rupiah. Akibat yang dilakukan oleh kedua tersangka, negara mengalami kerugian 5 miliar rupiah. Dari, untuk kerugian negara, hasil dari pemerikan BPKRI 5M 100 sekian juta rupiah. Jadi, yang satu adalah rekanan dari kontraktor, BPK-nya, yang satu yang dari ASNI, BPK-nya. Dari kementerian? Jadi, beliau ini Direktur PT Falkon, pelaksana, yang satu BPK. Sebenarnya, BPK ada tiga, BPK-nya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan. Terima kasih.